Hai rekomendasi senapan angin Predator fullsensi menjelang hari lebaran dan juga ada promo harga untuk senapan angin Predator semisensi dan juga ada dua harga itu ada harga fullset dan juga ada harga setnya juga dan juga bisa kirim di seluruh Indonesia tanpa DP juga bisa CUD tanpa melalui DP juga nya mudah banget kalau kalian senap kalau kalian mengatur senapan angin di galeri senapan angin karena bisa CUD ke seluruh Indonesia tanpa adanya DP gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami segenap tim galeri senapan angin mengucapkan selamat dari raya industri 1445 hijri pindah ayat mohon maaf lahir dan baju mohon maaf jika ada pelayanan atau pengucapannya ketika kita membuat video ada kesalahan mohon dimaafkan saja dan apabila ada pelayanan yang orang-orang memuaskan mohon dimaafkan sedalam-dalamnya selamat dari raya industri 1445 hijri mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo seperti itu di rumah gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dan kondisinya dan juga dipanjangkan umurnya juga amin Oke kali ini saya akan merekomendasikan ke tiga senapan angin predator semi-sienci yang ada di bagian depan saya ini sudah ada tiga senapan angin predator nanti kita akan melihat spek-spek dari ketiga senapan angin yang ada di depan saya ini ini dan untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian tuh wajib tonton terus udah sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biaya tidak ketinggalan untuk update terus di galeri senapan angin gitu Oke kita mulai saja untuk merekomendasikan ketiga senapan angin yang ada di depan saya ini di sini sudah ada tiga senapan Angin predator ada senapan angin predator Barak kuda dan juga senapan angin predator poledia dan juga yang lain dari senapan angin predator meillä kita lo Oke senapan angin yang pertama dulu senapan angin predator Barak kuda Untuk spek-spekannya seperti ini Oh senapan angin predator barak kuda kita akan us while spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau kita pes kebagian depan sampai ke bagianICA ujungnya popr gitu tapi ke bagian depan yang terlebih dahulu untuk di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya ini namanya bagian laras untuk bagian larasnya disini menggunakan laras beja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga disini ada bagian dobel serombong untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm alurnya alur 12, odiameternya 14 dan untuk di bagian odinya laras juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan paradam juga untuk bagian penutup larasnya yang bisa banget diganti menggunakan paradam juga untuk bagian penutup larasnya dan juga di bagian belinya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung V6500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung Venam 500cc Dan untuk diantara Tabung di bagian sini juga ada bagian Satu cincin larasnya juga Yang mesti memperkuat atau Memperikat antara sabung sehingga Tidak bergoyang saat kalian gunakan Untuk berburuk Intinya akan lama banget atau sudah ada bagian Satu cincin larasnya gitu Dan di bagian sini Di bagian belakangnya tabung Di bagian samping tabung di bagian sini juga ada Bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah Menggunakan mini coupler sehingga Tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan Pompa PCP tapi kalau kalian tidak Memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian Anginnya intinya mudah banget Bisa diganti dengan kompa kompresor juga Kalau kalian tidak memiliki pompa PCP gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat Kapasitas angin itu pastinya ada Ada di bagian manometernya Yang bagian latar manometernya Ada di bagian kebalikan dari pengisian angin Ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian Manometernya Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Tugunkan isi jangan sampai di nolkan Supaya senapan anginnya tidak mudah Utap-utapinya tidak mudah Broker juga makanya kalau setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Untuk bagian pengisian tabungnya Kita bahas ke bagian sininya Kita bahas ke bagian tengah tangannya Atau kita bahas ke bagian chambernya Untuk bagian chambernya Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Bukan menggunakan chamber 7 tapi menggunakan chamber 2 seri 6 Yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC Dan di bagian atas yang di bagian sini juga ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya juga Yang mudah banget Pas itu ada bagian penaruh teleskop atau di bagian apa ya Namanya intinya penaruh teleskop itu ada di bagian Atas yang ada di bagian sebelahnya sini Dan juga di bagian tengah-tengah chamber Juga ada bagian pengisian pelurunya juga Untuk bagian pengisian peluru Ada dua ada magazine dan juga ada single suitnya Juga intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan seat lever Atau bagian tarikan yang modern Untuk bagian tarikannya ada di bagian sampingnya chamber Ada di bagian sebelah sini Untuk bagian letak tarikannya Untuk tarikannya menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan terlalu banget Saat kalian gunakan untuk berburuk Kalian sudah menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan yang seat lever Dan untuk bagian triggernya ada di bagian Dua yang senapan angin ada di bagian sebelah sini Untuk bagian triggernya Untuk bagian triggernya sini menggunakan bagian trigger Mas bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan di bagian atasnya trigger Di bagian atasnya trigger juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman pincang juga Di bagian sini juga ada bagian pengaman pincang Atau bagian safety trigger-nya juga Dan di bagian sebelah sini juga ada bagian hand grip-nya Atau bagian pegangan tangannya juga Untuk bagian ini sudah menggunakan bagian hand grip yang modern Karena banget saat kalian pegang Saat tangan kalian ini sudah menggunakan bagian BNiku apa namanya Malah bagian itu Kalian sudah menggunakan Anggrip yang ori atau pegangan yang ori gitu Dan bagian atas terang power ada di bagian belakangnya Chamber ada di bagian sini Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar kekini Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu besar Untuk small game itu untuk yang buruan kecil Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan power-nya Dan bagian popor-nya Untuk bagian popor-nya yang di sini Menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor maju mundur Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian sandan bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Lalu spek-spek senapan angin predator Barakuda Jadi kita bahas ke harga Senapan angin predator Barakuda ini Untuk harga senapan angin barakuda ini Harganya pastinya tuh harganya Murah banget Di harga 3.900.000 Saja Sudah ada 7 bonus Kelengkapannya Ada tas Tarisan dalam Gantaran peluru Peluru tas Magajin Dan juga ada STKS Untuk harga Untuk harga full set Untuk harga full set Harga 4.600.000 Saja Sudah ada 7 bonus Dan juga ada 3 bonus lainnya Ada bomba Minis Dan juga Ada teleskopnya Dan di harga situ Sudah harga Free on care Di seluruh Indonesia Kecuali 3 Ada Papua Maluku Dan juga Ada NTN Harganya murah banget Dan juga harga Free on care Kalau kalian menarik Senapan angin Predator Barakuda Ini wajah-jah Hubungi nomor Yang ada Di bagian bawahnya Sini saja Kita harus ke Senapan angin Yang kedua Untuk senapan angin Yang kedua Senapan angin Predator Krokodil Kita bahas Ke bagian Larasnya Dan kita bahas Ke bagian Ujungnya Popor Untuk rasa ini Menggunakan Laras Tilek Yang pasti sudah Sudah dilengkapi Dengan Bagian Serombongnya Juga Ada bagian Dobel Serombongnya Untuk serombongnya Diameternya 22 Untuk panjang Panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk bagian Tabungnya Menggunakan Tabung Venom 500 cc Bukan Menggunakan Tabung Gasam Tapi Menggunakan Tabung Venom 500 cc Untuk bagian Pengisian Angin Di bagian Sebelah Sini Atau Di bagian Belakanya Tabung Bisa Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambah Lagi Untuk Pompanya Sudah Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Diganti Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Etak Manometer Ada Di bagian Pengisian Angin Di bagian Manometernya Untuk Manometer Untuk melihat Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Jangan Sampai Dilebihkan Untuk Bagian Pengisian Angin Supaya Tabung Tidak Mudah Bocah Pastinya Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Kalau Besar Aja Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dianalkan Untuk Bagian Cabernya Untuk Bagian Cember Sama Menggunakan Cember Dual Seri 6 Semi Censi Bukan Menggunakan Cember Sari 7 Dan Di bagian Cember Di bagian Limiting Atau Penaruh Teleskop Di bagian Atas Cember Di bagian Sini Untuk Bagian Letak Teleskop Di bagian Tengah Cember Ada Bagian Pengisi Yang Pernah Bagian Pengisian Ada Dua Ada Magajin Dan Juga Ada Single Untuk Bagian Pengisian Peluruh Untuk Bagian Tarikannya Untuk Bagian Tarikannya Ada Di bagian Sampinya Cember Di bagian Sini Untuk Bagian Tarikannya Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan Setra Atau Tarikan Yang Modern Sehingga Lebih Mudah Banyak Pastinya Akan Enteng Saat Kalian Digunakan Untuk Berburu Karena Sudah Menggunakan Tarikan Slaver Atau Menggunakan Tarikan Yang Modern Dan Juga Di bagian Bawah Sini Ada Bagian Trigger Ini Sudah Menggunakan Trigger Mask Bukan Lagi Menggunakan Trigger Kasih Senapan Angin Ada Trigger Mask Dan Juga Ada Trigger Mask Tapi Senapan Angin Predator Krokodil Ini Sudah Menggunakan Trigger Mask Atau Bagian Trigger Yang Modern Dan Juga Di bagian Sampinya Trigger Di bagian Ini Juga Ada Bagian Henggrip Atau Bagian Pegangan Tangannya Juga Untuk Bagian Henggrip Sudah Menggunakan Bagian Henggrip Yang Ori Atau Henggrip Yang Ini Yang Aman Saat Tangankan Sudah Menggunakan Bagian Henggrip Yang Ori Di bagian Belakannya Tambah Ada Bagian Setelan Power Untuk Setelan Power Untuk Small Game Dan Juga Ke Kanan Big 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 Untuk Small 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 Game Untuk Yang Boruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Bagian Setelan Power Yang Big Game Small Small Game Untuk Yang Kecil Menggunakan Popor Maju Muntur Popor CTR Popor Ini Bisa Dimuntur Sesuai Selera Kalian Dan Di Bagian Belakannya Ada Bagian Sandaran Bau Yang Terbuat Dari Kalian Muka Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Amuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bus Sender Di Bank Kalian Untuk Haga Senapan Angin Predator Procody Harganya Di Harga Rp3.900.000 Saja Sudah Ada 7 Bonus Kelengkapannya Ada Tas Tali Sandang Dan Plur Plur Semakin Padam Dan Ada STKS Untuk Harga Full Set Di Harga Rp4.600.000 Saja Sudah Ada 7 Bonus Kelengkapan Dan Juga Ada Tiga Bonus Lainnya Ada Pompa Minis Dan Juga Ada Teleskop Dan Pas Sudah Harga Free Angkit Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Senapan 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 Angin Terakhir Senapan Angin Senapan Predator Malabar Ini bagian Laskan Laras Pilihannya Untuk Bagian Laskan Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Ini Ada Bagian Double Serombong Yang Berwarna Hitam Di Bagian Dalam Bagian Serombong Yang Berwarna Di Bagian Luar Dibikin Sini Namanya Bagian Serombong Untuk Serombong Diameternya 22 Panjang Laras 60 Alurnya 12 Diameternya 14 Bagian Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Menggunakan Tabung Venom 500 Dan Di Bagian Namanya Malabar Di Bagian Air Tabung Di Bagian Namanya Malabar Dan Juga Di Bagian Belakang Tabung Di Bagian Ini Juga Ada Bagian Malabar Untuk Kapas Angin Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Misal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Jangan Sampai Dianolkan Supaya Tabung Tidak Mudah Borja Selapan Angin Pastinya Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Setara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienolkan Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Bagian Sebelah Mana Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Bagian Kebalikan Dari Maramit Ada Di Bagian Sini Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambah Lagi Untuk Pemain Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Diganti Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Cember Sama Menggunakan Chamber 2 Seri 6 Semi C Bukan Menggunakan Chamber Seri 7 Untuk Bagian Tengah Tengah Ada Bagian Pengisian Pemisian Ada Ada Magajen Dan Ada Single Situ Untuk Untuk Diatur Sesuai Selera Kalian Karena Ada Dua Pengisian Ada Magajen Dan Juga Ada Single Situ Juga Untuk Bikin Tarikannya Sama Menggunakan Tarik Sliver Atau Menggunakan Tarikan Yang Modern Sehingga Lebih Mudah Dan Pastinya Akan Tengah Saat Kalian Digunakan Untuk Berbur Karena Sudah Menggunakan Tarikan Sliver Atau Tarikan Yang Modern Dan Bagian Trigger Sudah Menggunakan Bagian Trigger Mas Bukan Lagi Menggunakan Trigger Kasih Dan Juga Di bagian Sini Ada Bagian Hengrip Atau Bagian Pegangan Tangannya Juga Untuk Bagian Hengrip Sudah Menggunakan Bagian Hengrip Yang Ori Juga Dan Di bagian Belakannya Tambah Ada Bagian Setelan Power Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Kanan Big Game Untuk Buruan Small Game Untuk Yang Buruan Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Dan Di bagian Belakang Setelan Power Juga Ada Bagian Power Bagian Power Ini Menggunakan Power CTR Atau Menggunakan Power Maju Mundur Yang Mudah Banget Untuk Diatur Dengan Flash Selah Kalian Untuk Bagian Power Ini Bisa Dimajukan Dan Juga Bisa Dimuntur Juga Juga Di Bagian Belakang Ada Bagian Sandar Bau Yang Terbuat Dari Kalian Senapan Angin Yang Predator Malabar Ini Sudah Kita Bahas Ke Bagian Senapan Angin Predator Malabar Ini Untuk Senapan Angin Predator Malabar Ini Harganya Cuma Rp 4.000.000 Saja Sudah Ada 7 bonus Kelengkapannya Ada Tas Talisandang Gantuan Puruh Puruh Tas Magijin Perdam Dan Juga Ada STKS Untuk Harga Full Set Harga Rp 4.700.000 Saja Sudah Ada 7 bonus Kelengkapan Dan Ada 3 bonus Lainnya Ada Pempa Memis Dan Teleskop Ada Sudah Free Anggir Di Seluruh Indonesia Kecuali 3 Wilayah Ada Papua Maluku Dan NTP Harga Murah Sangat Senapan Angin Yang Kualitas Mantap Sangat Saat Kalian Untuk Berbura Ada Harga Harga Full Set Dan Anggir Juga Kalau Kalian Dengan Senapan Angin Yang Ada Di Sini Wajib Hubungi Nomor Yang Ada Di Bagian Bawah Sini Saja Gitu Sudah Kita Bahas Sepat Dari Ketiga Senapan Angin Yang Ada Di Bagian Depan Saya Ini Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Angin Di Galeri Senapan Angin Juga Ada Bagian Garis Senapan Ada Dua Garisi Ada Garis Tabung Di Dua Bulan Terhasil Akurasinya Di Dua Minggu Saja Untuk Bahan Packing Sudah Menggunakan Bahan Packing Dari Kayu Sehingga Lebih Aman Dan Pasti Akan Bersak Saat Diantar Ke Rumah Kalian Sudah Menggunakan Bahan Packing Dari Kayu Yang Akan Saat Diantar Ke Rumah Kalian Gitu Dan Juga Di Senapan Angin Kalau Sebelum Senapan Angin Dikirim Ada Ada Bagian Garasinya Juga Dan Di Galeri Senapan Angin Juga Kalau Senapan Angin Dikirim Ada Bagian Tes Akurasinya Biar Kalian Sampai Angin Pasti Akan Kualitas Nanti Akan Mantap Saat Kalian Digunakan Untuk Pergunakan Ada Bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Dan Juga Di Galeri Senapan Angin Juga Ada Dua Cara Pembayaran Dan Cod Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Rumah Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Yang Ada Di Bagian Link Deskripsi Saja Oke Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Untuk Kritik Untuk Kritik Yang Bisa Tulis Di Bagian Bawanya Sini Saya Pamin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh